Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya akan Masak bubur kacang hijau Yang sangat gampang Dicoba di rumah dan dipraktikkan Di rumah ya teman-teman Untuk lebih jelasnya ikuti video kami Selanjutnya ya teman-teman Sampai selesai Di sini saya punya Kacang hijau 250 gram Yang sudah direndam Selama 4 jam Dan ada santan Saya pakai 200 gram Dan susu kental manis 1 saset Dan bawang putih 1 buah yang sudah diris tipis Dan jahe 1 ruas jari Diiris juga Nah ada vanili Setengah sendok teh Dan garam 1 sendok teh Dan ada gula 150 gram Di sini saya Nggak pakai daun pandan ya teman-teman Karena nggak punya Kalau teman-teman punya di rumah Bisa dikasih Oke sekarang saya akan Masukkan kacang hijaunya Kedalam panci Kita Rebus Sampai dia benar-benar matang Dan lunak Kita tambahin air secukupnya aja Sampai kacangnya terendam Sampai kacangnya terendam Dan lebihin sedikit aja Dan kita masukkan bawang putih dan jahe tadi Oke kita rebus Oke udah Kalau udah setengah matang Kita masukkan gula Dan garam Panili Kita aduk lagi Dan kalau udah benar-benar lunak Kita masukkan Santan Masuk santannya Nggak lama Setelah diaduk Dan sampai mendidih aja Teman-teman Dan kita aduk rata lagi Kita tunggu mendidih Nanti kita matiin kompor Sekarang saya masukkan Susu kental manisnya tadi Merit apa aja Oke kita akan aduk lagi Oke kacang hijau kita udah matang ya Teman-teman Siap dihindangkan Oke makasih buat teman-teman Yang selalu mengunjungi channel Dapur Sederhana Jangan lupa like Subscribe Comment dan share Dan klik tombol loncengnya juga Untuk mengetahui video terbaru Dari channel Dapur Sederhana Makasih ya teman-teman Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.